Halo semua, berikut ini adalah informasi mengenai Bench for IELTS dan bagaimana mereka dikalkulasikan. Pada tabel Bench for IELTS di bawah menjelaskan bagaimana penilaian akan membantu Anda menghitung untuk mengerti skor Anda. Bagaimana Bench for IELTS dikalkulasikan? Semua skor IELTS di antara 0 hingga 9, Anda juga mendapatkan 0,5, skor 0,5 juga sebagai contohnya 6,5 atau 7,5. Nah, Anda akan mendapatkan sebuah Bench for untuk masing-masing skill yaitu listening, reading, writing, maupun speaking. Dan juga dari sebuah Bench for. Secara menyeluruh. Bench for secara menyeluruhan adalah rata-rata, yaitu skor rata-rata dari semua skill. Lihatlah tabel di bawah berikut ini sebagai contohnya. Misalnya skill, listening 8, skill reading-nya 7,5, skill writing-nya 7, skill speaking-nya 7,5, maka 8 ditambah dengan 7,5, ditambah dengan 7, ditambah dengan 7,5. Lalu total seluruhannya dibagi dengan 4, maka total hasilnya adalah 7,5. Sebagaimana dijelaskan pada website IELTS, hasil tes secara menyeluruh dikalkulasikan pada 0,5 yang paling dekat atau Bench for secara menyeluruh yang paling dekat. Ini berarti jika final score atau skor akhirnya bukanlah sebuah 7,5 yang persis bagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Nilainya didorong pada skor menyeluruh yang paling dekat. Atau skor setengah yang bergantung yang mana adalah yang paling dekat. Di bawah ini Anda dapat melihat contoh akan bagaimana ini berfungsi menurut IELTS. Jika nilai menyeluruh Anda adalah 6,1, maka nilai skor Anda akan turun menjadi 6. Ini adalah Bench score menyeluruh yang paling dekat. Dengan kata lain, 6,1 adalah paling dekat pada Bench score 6 daripada 6,5. Jika skor menyeluruh Anda dikalkulasikan adalah 6,85, hasil akhir Anda akan dibulatkan menjadi Bench score 7. Ini dikarenakan 6,5 adalah paling dekat pada Bench score 7 daripada Bench score 6,5. Jika skor menyeluruh Anda adalah rata-ratanya 6,75, skor Anda akan dinaikkan menjadi 7. Skor ini lagi secara persis diantara 6,5 dan Bench score 7. Dalam kasus ini, skor Anda akan dibulatkan ke atas menjadi Bench score 7. Sebagaimana Anda dapat lihat, skor Anda dibulatkan naik atau turun pada 0,5 yang paling dekat Atau nilai menyeluruhan sebagaimana yang ditunjukkan di atas. Anda dapat mengkonfirmasikan informasi ini pada website IELTS British Council yang resmi. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat dari Bench score-nya, Bahwa pada Bench score IELTS ada Bench score dari 0 hingga 9. Pada Bench score 0, berarti Anda tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Pada Bench score 1, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa kecuali beberapa kata yang tersendiri. Pada Bench score 2, terkategorikan sebagai Intermittent User, kalau Bench score 1 adalah Non-User. Nah, pada Bench score 2, Anda memiliki pemahaman yang sangat sulit pada bahasa Inggris yang tertulis maupun yang dibicarakan. Pada Bench score 3 adalah terkategori Extremely Limited User. Itu Anda menyampaikan dan mengerti hanya pada arti yang umumnya pada situasi yang sangat familiar. Ya, ada breakdowns in communication, yaitu boleh dikatakan ada gangguan-gangguan dalam cara berkomunikasi. Pada Bench score 4, terkategorikan Limited User, yaitu kompetensi mendasar Anda terbatas pada situasi-situasi yang familiar. Anda seringkali menunjukkan masalah dalam memahami dan ekspresi juga. Anda tidak dapat menggunakan bahasa yang kompleks. Pada Bench score 5, termasuk Modest User, yaitu pengguna yang sedang, lumayan. Kalau ini terbatas, ini amat terbatas, yang ini hanya sementar-sementar, ini bukan non-user. Tidak termasuk kategori User, dan ini tidak melakukan, tidak sama sekali, tidak berusaha menjawab soal, dalam arti tidak mengerja apa yang mau dikerjakan. Pada kategori Bench score 5, Bench Modest User, Anda memiliki Common Partial, yaitu perintah yang sebagian dari bahasa tersebut, dan menanggulangi arti yang menyeluruh dalam kebanyakan situasi. Walaupun Anda mungkin untuk membuat banyak kesalahan, Anda seharusnya dapat menghandle komunikasi yang mendasar dalam bidang Anda sendiri. Pada kategori Bench score 6, ini adalah Competent User, yaitu pengguna yang sudah berkompetensi, berkompetensi. Umumnya, Anda memiliki sebuah perintah efektif dari sebuah bahasa, meskipun ada beberapa ketidakakuratan, penggunaan yang tidak benar, dan pemahaman yang masih salah. Anda dapat menggunakan dan mengerti bahasa yang kompleks dengan lumayan, secara khususnya dalam situasi yang familiar, yang lazim. Berikutnya, pada Bench score 7, yang adalah tergolong Good User, Anda memiliki perintah pelaksanaan dari bahasa, meskipun dengan ketidakakurasian yang kadang-kadang, kesalahan, penggunaannya tidak tepat, dan salah mengertian dalam beberapa situasi. Pada umumnya, Anda mengandalkan bahasa yang kompleks dengan baik, dan mengerti detailnya. Pada Bench score 8, yang dikategorikan sebagai Very Good User, penggunaannya sangat baik, Anda memiliki sebuah perintah pelaksanaan dari bahasa tersebut, hanya dengan ketidakakurasian yang tidak sistematis yang kadang-kadang, dan penggunaan yang tidak benar. Anda mungkin salah mengerti beberapa hal dalam situasi yang tidak familiar, namun Anda menghandle argumentasi terperinci yang kompleks dengan baik. Yang terakhir, pada Bench score 9, yaitu Expert User, Anda memiliki sebuah perintah pelaksanaan yang sepenuhnya dari bahasa tersebut, penggunaan Anda adakan bahasa Inggris adalah benar, akurat, dan fasi, dan Anda seharusnya melengkapi semua pemahamannya. Ya, demikian pembahasan kita kali ini, mengenai Bench score IELTS, beserta skill level dan pelukisannya. Terima kasih, sudah menonton, salam sukses, salam ITC. Bye-bye. Terima kasih, sudah menonton, salam sukses, salam sukses. Terima kasih telah menonton!